Hai ini adalah bunga sedap malam lalu ini saya sedang berada di sebuah kampung yang menuju kampung halaman saya dan saya lihat ini ada area pertanian dan isinya semuanya adalah bunga ini bunganya bunga sedap malam ya seperti ini ya bunga sedap malam ini umumnya mekar pada malam hari ya samsung segini udah mulai 1-2 mekar kayak depan saya ini tapi belum banyak ya nanti semakin malam makan semakin banyak yang mekar jadi kebalikan dengan lainnya ya kalau lainnya bunga kayak mawar itu kan makarnya pagi ya dekat-dekat senon matahari terbit lah kalau ini kebalikannya yaitu dia mekarnya malam nah dan wangi sekali ya jadi bunga ini emang biasa digunakan sebagai pengharum dalam ruangan juga bahwa hiasan juga ketika pernikahan atau acara-acara karena memang baunya wangi maka ketika mekar nanti wangi sekali sehingga memang kadang-kadang ada orang yang mengaitkan muen dengan mistis ya karena memang wangi kalau malam ini tanamannya berkembang biar dengan semacam umbi ya di dalam tanah itu ada umbinya kecil-kecil nggak kelihatannya harus dibongkar itu umbinya kecil-kecil nanti dibongkar kemudian dikeringkan nanti ditanam tanaman baru jadi tanaman baru ini paling laku kalau musim mau lebaran itu atau mendekati hari apa ya bulan haji ya ketika orang banyak nikahan itu harganya sangat tinggi sekali mahal ya ini main banyak ini karena namanya terpetak-petak semuanya hanya berisi bunga sedap malam ini memang besen karena media gunungan ya agak tinggi gitu karena membutuhkan perawatannya banyak ekstra dan kalau terlalu panas juga nggak kuat pertumbuhannya kalian lihat ya banyak sekali ya ini tingginya bisa sampai hampir semeter ini batangnya ini batang buahnya nanti kalau motong kalau manen bagian bawah ini dipotong nah jadi nanti diikat beberapa batang diikat jadi satu bunga sedap malam selamat menikmati